Sudara kepadatan kendaraan menuju Pelabuhan Merak, Banten, minggu malam mulai berkurang. Terpantau antrian di Tol Merak saat ini sekitar 3 km dan meski demikian antrian kendaraan masih terjadi. Untuk mengurai kepadatan di Pelabuhan Merak, delaying zone atau zona tunda masih diberlakukan di beberapa titik seperti exit Tol Merak. Untuk mempercepat pergerakan kendaraan di Pelabuhan juga dilakukan memaksimalisasi Pelabuhan Panjang, Lampung sebagai jalur alternatif mudi. Hingga malam ini sudah ada volume kendaraan yang masuk ke Pelabuhan Merak terus bertambah. Data PT ASDP Cabang Utama Merak mencatat total penumpang yang meninggalkan Pulau Jawa via Pelabuhan Merak dalam 3 hari terakhir berada pada 800 ribu penumpang. Terpantau sejak kukul 18.00 waktu Indonesia Barat, penumpang roda 4 memadati areal pelabuhan untuk bisa check-in masuk ke pelabuhan. Setidaknya diperlukan waktu sekitar 5 jam untuk bisa masuk ke dermaga reguler hingga naik kapal penyeberangan. Terima kasih. Pemudik sepeda motor yang menyebrang di Pelabuhan PT Pelindo, Cewandan, Kota Cilogon, Banten tercatat lebih dari 48.000 orang dengan jumlah kendaraan mencapai 37.000 unit lebih. Volume kendaraan roda 2 atau pemudik dengan sepeda motor di Pelabuhan PT Pelindo, Cewandan, Kota Cilogon, Banten terpantau mulai terurai sejak minggu sore. Kebadatan kendaraan pemudik ini pun sudah mulai berkurang meskipun masih tampak ramai. Pagi ini kita pantau arus mudik dari Pelabuhan Cewandan di Cilogon, Banten. Dan Bakauni Lampung sudah ada rekan Suherdi dan Tuholik Syah di lokasi. Kita langsung ke situasi perkembangan mudik di Pelabuhan Cewandan, Banten. Sudah ada Suherdi, Jurnalistopas TV di lokasi. Herdi bagaimana arus mudik untuk kali ini dan pagi ini di Pelabuhan Cewandan? Ya saudara Fadzi, saya selamat pagi pada modus pembedaraan pada motor di Pelabuhan Cewandan, Banten. Ini kondisinya sekarang sudah masih memadati Pelabuhan, kantong parkir, kantong parkir area Pelabuhan Cewandan ini. Dan saat ini saya di belakang kiri ini berdapat serat antrian panjang sehingga 100 meter untuk penyekatan pertama untuk memasuki titik untuk pemerintahan tiket di area Pelabuhan Cewandan ini. Dan Fadzi bahwa perkembangan di arus puncak mudik di tahun lebaran ini di area Pelabuhan Cewandan ini, ini hari ketiga untuk puncak ini. Namun hari ini tidak terpadat di hari puncak kedua pada minggu pagi, Fadzi. Ya Herdi, saya melihat di belakang Anda banyak sekali sepeda motor, apakah mereka memang sudah waktunya untuk memasuki kapal dan akan berangkat untuk menyeberang? Ya, saya sempat mengacari salah satu pemudik sepeda motor bahwa yang belakang saya ini sudah menunggu hampir satu jam untuk memasuki area titik pemerintahan tiket kapal masuk ke area penukaran Untuk tiket sepeda motor dan saat ini ribuan sepeda motor untuk menunggu kapalnya, menunggu bongkar kapal di area dermaga Pelabuhan Cewandan ini. Yang sudah disiapkan sebanyak 11 kapal yang akan menyandar di area pelabuhan Bakauni, area pelabuhan spesifikasi Lindo Cewandan ini. Ya Herdi, menurut pengamatan Anda, biasanya di jam-jam berapa kendaraan ini sempat memadati di Pelabuhan Cewandan ini? Atau memang mereka sudah mengantri terlalu lama begitu? Ya, saya memantul dari jam 11 hingga jam 3 pagi ini bahwa pemudik sepeda motor ini mendatangi di area pelabuhan ini Memadati di pelabuhan ini sekitar jam 12 hingga jam 1 itu memadati di area parkir, area park kantong sementara untuk memasuki pelabuhannya. Dan pemantuan dari jalan lingkar untuk memasuki saya keluar untuk jadi pemudik di pemudik sepeda motor ini untuk memasuki area pelabuhan ini Banyak yang membeli tiket di area di luar pelabuhan untuk memasuki pelabuhan Cewandan ini. Fadri, bahwa pemudik sepeda ini saat ini turun dari sebelumnya hari puncak ke-2. Fadri? Ya Herdi, mengingat lebaran tinggal 2 hari lagi, tadi Anda bilang bahwa jumlah kendaraan walaupun masih tetap ada antrian namun menurun. Apakah dari petugas terkait akan mempredisi akan ada lonjakan lagi mengenai warga yang mudik menggunakan sepeda motor ini? Ya Herdi, bahwa petugas, petugas untuk mengatur ke pemudik sepeda motor sudah mengantisipasi jika terjadi lojakan hari puncak ketiga di arus mudik di tahun ini di pelabuhan Cewandan ini bahwa tetap akan mempercepat bongkar muat untuk pemudik sepeda motor di pelabuhan Cewandan ini. Dan tidak akan menggunakan, tidak menerima dengan pemudik di kendaraan pribadi bahwa jika terjadi lonjakan sepeda motor yang memadati kantong parkir di area pelabuhan ini. Terima kasih Suherdi, melaporkan langsung dari pelabuhan Cewandan, Banten.